Halo selamat pagi Selamat sore semua Apa kabar Dan disini saya akan share Our tomorrow material And the topic is Riddle Sampai ini saya baru bagi materi kita Untuk pertemuan berikutnya Dan Topiknya adalah Riddle Oke, so what is riddle Here is the first definition A riddle Is a statement or question Question or phrase having a double or failed meaning Put a fourth as a puzzle To be solved A statement or question or phrase Having a double or failed meaning Put a fourth as a puzzle To be solved Atau sebuah pernyataan Atau pertanyaan Atau frase yang memiliki maana ganda Yang terselubung Atau tersiran Yang mana dikemukakan Atau disajikan sebagai sebuah TKTQ As a puzzle It should be solved Ya, saya ingat Sebagai TKTQ itu Haru dipecahkan ya Itu yang pertama Pengertian pertama And the next definition is A riddle is a type of question Which describes something In a difficult and confusing way And which has a clever or funny answer Of the last as a game Nah, itu definition yang kedua Yaitu Jenis pertanyaan yang mendeskripsikan sesuatu dengan cara yang sulit Dan cara yang membingungkan Yang kadang-kadang itu jawabannya itu begitu lucu dan bahkan jenius Dan sering disampaikan sebagai pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah permainan Nanti kita lihat contohnya Third definition A riddle is something which is confusing Or a problem which is difficult to solve Ya, riddle itu adalah sesuatu yang membingungkan Atau sebuah masalah yang sulit untuk dipecahkan The fourth A riddle is it is a question A puzzle or a phrase or statement device to get unexpected or clever answer Sesuatu yang membiak sebuah pertanyaan Dekateki Frase itu pernyataannya dibuat untuk mendapatkan jawabannya Tidak terduga Unexpected statement Or clever answer And then the fifth A question or statement that offers a puzzle to the song Or same with the third Sebuah pertanyaan atau pernyataan yang menawarkan TKTQ yang harus dipecahkan Jadi intinya riddle itu adalah sebuah Riddles is a statement A question Or maybe a phrase With failed or confusing Sentence that need to be solved As a puzzle Itu sebuah pertanyaan, pernyata atau frase Dalam bentuk TKTQ yang harus kita pecahkan Okay Look at this Some sense Sentence Saya akan memberikan beberapa contoh Riddles Yang akan memudahkan kalian memahami Apa itu Riddles sebenarnya Okay The first statement It's so fragile That if you say its name You break it What is it? It's so fragile That if you say its name You break it What is it? Kira-kira apa artinya itu Dia sangat rapuh So fragile Begitu rapuh Fragile ya Rapuh Mudah pecah Sehingga Jika Anda mengatakan Namanya Anda justru akan menghancurkannya Apakah itu? The answer is Silence Silence Mudah pecah Dan jika Anda mengatakan namanya Justru Anda merusakannya Diam Berarti Anda merusak suasana Okay First readers The other readers The reader is I have a head I have a tail But I don't have a body I'm neither lizard Nor a snake Then Guess What am I? Saya memiliki kepala Punya ekor Tapi tidak punya batang tubuh Saya bukanlah seekor cica Ataupun umum Siapakah saya? Do you know the answer? A coin Next I can run and doesn't walk Has a mouth and doesn't talk Has a head and doesn't wick Has a bed and doesn't sleep Kira-kira apa artinya? Saya dapat berlari Tapi tidak bisa berjalan Saya punya mulut Tapi tidak bisa bicara Saya punya kepala Tapi tidak bisa menangis Memiliki tempat tidur Tapi tidak bisa tidur So What did it? It is A river Okay Next Something that never That falls And never breaks And something breaks But never falls Something that That falls And never breaks And something breaks But never falls Sesuatu yang jatuh Tapi tidak pernah rusak Dan sesuatu yang rusak Tapi tidak pernah jatuh What is it? It is The day breaks And night falls Datangnya siang And then My father is white But I am black I am burnt Without wings Flying to the clouds I cause tears of mourning In those Who encounter me But there is no reason For mourning Because Once I am burnt I am dissolved Into the air Can you guess Who am I? Wow Ayah saya berkulit putih Tapi saya warna hitam Sometimes Ya Dan sebaliknya I am a bird Saya juga adalah seekor gurung Tapi tidak punya saya Saya terbang ke Angkasa Ke awan Ke antara Saya bisa menyebabkan Air mata Ya Menyebabkan air mata duka Pada mereka Yang bertemu dengan saya Tapi tidak ada alasan Untuk bersedih Sekali saya lahir Saya langsung akan Teruraiki Udara Anda dapat menyebabkan Can you guess Who am I? A smoke Asa Oke Ini adalah beberapa contoh Tentang riddles Semoga penjelasan ini Memudahkan kalian Untuk memaham riddles Dan juga nanti akan Membedakan dengan Proverbs Seperti materi pertama Oke Terima kasih Thank you for your attention Have Great time to learn at home And see you The next meeting Thank you